Juga yang belum kerja mau masuk dengan mereka dipersulit bagaimana masuk kerja harus cari pengalaman. Dan mereka harus memberikan sejumlah uang kepada oknum. Jadi pertanyaannya bagaimana para pasang calon ini bisa memberi kebijakan kepada masyarakat Purwakarta yang mana satu sisi SDM-nya belum siap atau masih menengah ke bawah tapi di sisi lain mereka membutuhkan lapangan perikian. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, pengangguran di Purwakarta ini kan tahun kemarin itu ada 40 ribu yang belum bekerja. Sebenarnya 40 ribu angka pengangguran ini bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti ke 8 ribu per tahun kita bisa selesaikan itu dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang tepat. Kalau kita caranya tidak tepat sebesar apapun investasi di Purwakarta ini tidak akan berdampak pada penambahan lapangan pekerja untuk masyarakat Purwakarta. Sehingga apa? Sehingga ini industri ini kan punya CSR yang sudah ada. CSR itu bukan hanya bantu-bantu sembako, batu ini, batu ini. Tapi bikin kelas-kelas atau land-land industri di SMK-SMK. Jadi kalau Hino, dia produksi di Hino. Land produksinya simpan di SMK. Biaran SMK ini belajar produksi di pabri Hino itu sejak dini. Sehingga ke depan ketika Hino membutuhkan, maka itu sudah bisa dipastikan dia menjadi sumber daya yang mempuny untuk bisa masuk di industri itu. Itu salah satu contoh saja. Namun itu kan butuh waktu. Butuh cepatnya lagi-lagi kita bikin BLK di setiap desa. Agar apa? Agar semuanya kita memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Purwakarta. Di situ semua terlibat. Waktu habis, baik, terima kasih. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Pas loh nomor 21. Waktunya habis. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan data BPS tahun 2023, angka pengangguran terbuka Purwakarta adalah 7,72 persen. Ini sudah mengalami penurunan pasca pandemi COVID-19 yang pernah mengalami peningkatan sampai 2 digit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya hanya mengingatkan bahwa pemerintah daerah mempunyai perda nomor 5 tahun 2013 tentang pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dalam perda tersebut sudah diatur antara koordinasi pemerintah daerah melalui Dinas Tenggak Kerja dengan perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah daerah siap melaksanakan pelatihan kerja melalui BLK Dinas Tenggak Kerja Kabupaten Purwakarta yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Purwakarta. PEDA itu juga mengatur bagaimana prioritas perusahaan harus memberdayakan, merekrut tenaga kerja lokal, Bapak dan Ibu. Kemudian juga pendidikan di Purwakarta yang berbasis pokasi juga harus melibatkan perusahaan yang ada di Purwakarta. Mereka punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, edukasi, pokasi di wilayah masing-masing kerjanya. Bapak dan Ibu, perda ini harus diterapkan. Untuk itulah, mari kita awasi pelaksanaan perda ini. Kaitan dengan banyaknya pungli, kita akan berkoordinasi dengan aparat yang lainnya, PORKO PINDA terutama dengan melaksanakan job fair juga adalah solusi bagaimana pungli itu bisa kita selesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini persoalan nih, problem kita nih yang gak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Problem kita itu kalau kita musim kemarau itu kita kepanasan sama kebakaran. Dan kalau kita musim hujan biasanya kita kebanjiran. Ya, ini problem nih, problem. Ini gak pernah, ini gak pernah dari tahun ke tahun selalu aja ini terjadi. Karena ini juga harus berikan kesadaran ya bahwa kebiasaan kita yang di daerah-daerah pegunungan, kalau kita nebang pohon, jangan lupa menanam. Dan kalau kita membuat infrastruktur di kota, kalau kita bikin jalan manusia, jangan lupa bikin jalan air. Karena kalau manusia itu ada portal bisa balik lagi. Kalau air, itu di portal nabrak. Nabrak, makanya karena jalan airnya itu tidak seimbang dengan jalan manusia dan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga berakibat banjir. Dan ini juga yang paling penting lagi. Kalau kita membuat saluran di perkotaan, itu elevasinya nanti harus kita perhatikan. Kenapa? Biar bypass air itu. Sehingga tidak tertumpu di dalam satu titik. Sehingga ke depan kita sempurnakan pembangunan infrastruktur yang ada di kota. Baik pemukiman, perumahan, perkotaan, dan yang lainnya. Terima kasih. Saya ulangi atas pertanyaan dari Paslon nomor urut 4. Bahwa tadi bagaimana cara mengatasi banjir yang terjadi di beberapa wilayah Purwakarta. Berdasarkan data BPBD, memang ada beberapa kecamatan yang berpotensi terjadinya banjir. Tetapi lebih kepada banjir sementara, karena diakibatkan tidak berfungsinya drainase atau gorong-gorong di wilayah kecamatan tersebut. Maka kami mempunyai strategi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah melakukan revitalisasi drainase atau gorong-gorong yang nanti akan terkoneksi dengan sungai yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Terutama yang ada di wilayah kecamatan kota seperti Sungai Ceherang dan Sungai Cikao. Ya nanti itu akan dibuang airnya kepada sungai tersebut dengan kita membuat saluran danase yang memadai. Kita juga berharap ada komitmen dan kerjasama dari masyarakat Kabupaten Purwakarta. Tolong jangan membuang sampah kepada gorong-gorong yang akan menyebabkan kemudian macetnya aliran ketika terjadi turun hujan. Yang kedua kita akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Dan berharap tidak terjadi banjir kembali. Terima kasih. Baik terima kasih. Berikutnya kepada paslo nomor urut dua untuk menjawab waktunya sama 90 detik dimulai sejak Anda berbicara. Pemerataan pembangunan ya. Tentunya kita kalau melaksanakan pembangunan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kebutuhan masyarakat diutamakan maka akan terjadi sekalai prioritas. Tentu kita tidak mau membangun yang sudah bagus tetapi yang lain ditinggalkan. Maka kalau suatu desa mengajukan pembangunan infrastruktur baik jalan jembatan dan sebagainya maka itu fokus kita melaksanakan pembangunan. Tapi kalau satu desa membutuhkan air bersih ya harus fokus juga ke air bersih itu. Jangan semua disamaratakan. Pembangunan itu bisa merata apabila berkeadilan. Berkeadilan itu apa? Sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi jangan kita membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang fenomena tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka untuk itu kami berharap setiap pembangunan yang ada di Purwakarta ini harus berjalan sesuai dengan segala prioritas. Jadi kita bisa tuntaskan segala PR-PRnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Terima kasih. Baik terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kami ingatkan kembali bahwa calon wakil bupati juga boleh menambahkan atau menanggapi jika masih ada waktu. Dan jawaban berikutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab waktu Anda sama 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik terima kasih. Terima kasih pada calon yang telah menjawab ya dan memang ini pemerataan pembangunan ini perlu ya dilaksan di mana-mana dan ingat banjir ini pasti berhubungan dengan daerah airan sungai ya. Das ya. Sehingga memang ini pembangunan ini harus simultan dari milhulu sampai hilir. Jadi menurut saya pemerataan pembangunan pertama kali yang harus kita kembangkan adalah menormalisasi daerah airan sungai. Karena air ini akan mengalir dari semua sungai dari atas ke bawah. Kemudian memang baru kita membuat sudetan ya sudetan-sudetan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ane saya setuju. Kemudian pengaturan ya mau tidak mau pengaturan di daerah airan sungai ini jangan sampai terjadi bangunan-bangunan liar, bangunan-bangunan yang menggunakan das ya. Selanjutnya mau tidak mau memang kita harus memberikan habit ya kebiasaan kepada seluruh masyarakat Purwakarta. Terutama cara membuang sampah dan membangun ya di sekitaran jalan maupun di daerah airan sungai. Terima kasih, saya pikir terima kasih ya jawaban kita insya Allah. Baik mudah-mudahan ya pembangunan, pemerataan kita ini terutama harus diwujudkan pertama kali ini. Karena masalah kita ini banjir yang sering terjadi. Sehingga dari daerah hulu dan hilir mari kita bangun daerah airan sungai kita supaya terjadi normal kembali. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang rasional. Pertanyaannya bagaimana Bapak dan Ibu Paslon untuk menerapkan pergub kaitan dengan rasionalisasi jumlah KJA yang seharusnya adalah kurang lebih 11 ribu. Pada existing hari ini lebih daripada 30 ribu KJA. Terima kasih. Ini persoalan KJA ini jatiluhur ini harus kita petakan dulu. Dan itu kan sebenarnya masih ada toleransi-toleransi proporsional untuk kita KJA di jatiluhur itu. Tinggal-tinggal pemetaan. Karena itu sangat banyak sekali berapa pemilik yang orang asli masyarakat Purwakarta. Terutama daerah Sukasari. Dan berapa yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha luar. Yang kebetulan KJA-nya itu mungkin bisa puluhan, bisa ratusan. Tinggal bagaimana cara kita pemetaan Bandertiban yang kalau pemiliknya penduduk masyarakat Purwakarta itu kita pertahankan. Kita pertahankan karena hidupnya di situ. Bayangkan. Kalau orang Sukasari itu nggak boleh dia beternak ikan di situ. Itu dia hanya mengandalkan bambu. Mati dia. Di situ akan perekonomian akan lumpuh itu di Sukasari. Sehingga ke depan itu bagaimana caranya lingkungan itu tidak rusak. Tapi masyarakat Sukasari tetap bisa berusaha sehingga dilakukan pemetaan dan dilakukan pemilihan dan pemilahan. Mana pemilik masyarakat setempat dan mana pemilik pengusaha luar. Saya pikir itu. Terima kasih. Terkait dengan persoalan Waduk Jatiluhur yang hari ini pengelolaannya masih oleh BUMN dan kita memiliki perda terkait dengan KJA. Maka satu-satunya cara adalah proses penertiban harus dilakukan secara persuasif. Pernah, saya ingat betul dahulu bahkan beberapa tokoh masyarakat Purwakarta sampai ke istana untuk bertemu dengan Pak Jokowi terkait dengan proses keberlangsungan para petani jaringapung ini. Tapi keberlanjutannya tidak terselesaikan sampai dengan hari ini. Titik puncaknya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan verifikasi secara faktual dan detail terkait dengan siapa pemilik daripada KJA tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan potensi perikanan yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat Purwakarta dan masyarakat di luar Purwakarta itu harus terhitung dengan baik. Sehingga produksi KJA dan petani KJA yang ada di kita itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan itu. Karena proses pencemaran air yang cukup mengganggu itu bisa membahayakan keberlangsungan lingkungan di kita. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Paslo nomor urut empat. Saya kira tidak hanya itu penyebab dari pencemaran Waduk Jatiluhur, tapi juga pencemaran dari limbah pabrik. Jadi saya kira tidak boleh hanya satu itu, tetapi limbah pabrik juga terjadi, saya kira. Dan itu harus ada penertiban, ada sanksi yang juga yang ketat pengawasan kepada pabrik atau perusahaan yang membuang limbahnya ke Waduk Jatiluhur. Nah yang kedua, kita harus melihat bahwa KJA ini bagian dari lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Di saat pengangguran cukup tinggi di Purwakarta. Jadi bagi kami saat ini adalah bahwa ke depan kita harus memberikan legalitas yang jelas kepada KJA ini, para pembudidaya ikan ini, supaya mereka bisa berusaha dengan tenang. Tetapi yang kedua, tentu saya kira ke depan ini kita juga harus memberikan bantuan. Jadi ke depan pemerintah jangan selalu memberikan ketakutan-ketakutan kepada para pembudidaya ikan di Jatiluhur ini. Padahal disitulah teman-teman saya banyak di sana yang dari kecil memang hidupnya dari ikan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ke depan bagaimana meningkatkan value edit mereka, punya nilai tambah. Kita bantu pemasarannya, kita bantu supaya tidak dijual hanya dengan menjual ikan mentahan, tetapi bisa diproduk dan kemudian kita bantu pemasarannya. Kami mendukung KJA dan prioritas adalah warga Lunga Pulau Karta supaya pengangguran berkurang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.